Assalamualaikum grade 7 Oke kita berjumpa lagi Bagaimana kamu hari ini? Saya pasti kamu semua baik-baik Jadi sebelum kita mulai pelajaran Mari kita doa dulu Doa mulai sekarang Oke, mari kita mulai pelajaran dengan Basmala Bismillahirrahmanirrahim Untuk modul 10 ini Kita akan belajar tentang Tensi masa depan Untuk intensi dan perusahaan Dan juga kita akan belajar tentang Konjunksi dan adjektif Oke, selanjutnya Di pelajaran ini kita akan belajar tentang Seperti sport Untuk tulis email Dengarkan telepon Dan tensi masa depan Oke Nah, yang ini Apa sih bedanya intensi dan perusahaan? Oke Oke The difference between an intention and an arrangement Is the amount of planning We have done Jadi Bedanya adalah gini Banyaknya rencana yang kita sudah lakukan Oke Oke Nah itu Kita pakenya Pake rumusnya Future tense Pake going to If we only have a general idea Of something We would like to do in the future It is an intention In this case We must use the future With going to Jadi Future-nya Pake going to Future tense itu Ada beberapa tipe Yang pertama Pake will Yang kedua Pake to be Sama going to Yang ketiga Pake to be Sama Verb ing To be itu Apa sih? To be itu Ada lima Is Am Are Was Sama were Tapi Disini Karena Kita pakenya Future tense Kita pakenya Yang is Am How to use Is Am How to use the to be Bagaimana cara kita pake to be-nya Kalau Subjeknya They We You Kita pakenya Are Jadi They are Going to We are Going to Kalau Kita pakenya I Subjeknya I Pakenya Am I am Going to Ya Kalau He she it Subjeknya He she it Kita pakenya Is He is going to She is going to Oke Nah Tadi kan kita ngomongnya Kalau Kita punya general idea Secara global secara general secara umum Kita mau ngomongin masalah secara umum Kita pakenya going to I am going to the market to buy chili Tapi Aku mau ke pasar beli cabe Itu Ideanya Secara umum Gitu kan Karena kan ke pasar kita umum Ya Nah Tapi If we have specific plans Reservation Or an appointment We are talking about an arrangement In this case We must use the present progressive Tapi Kalau kita ngomongin tentang sesuatu yang lebih spesifik Misalnya Reservasi tempat Atau janji Ya Itu namanya arrangement Kita ngomongin tentang arrangement Kita pakenya present progressive Oke Next Nah Disini nih Ada He is playing Sama I am going to Beda ya Yang satu pake going to Yang satu pakenya to be sama ing Oke Kalau yang to be sama ing Kita pakenya buat intention Intention Kalau yang going to Itu kita pakenya yang Arrangement Eh Salah Kalau yang to be pake ing Kita pakenya untuk yang arrangement Kalau going to Kita pakenya untuk intention Oke Next Nih Intention 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 AllOO Intention Itu adalah sesuatu kegiatan Yang kita mau lakukan di Masa yang akan datang Masa yang akan datang itu bukan 1 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ya Tapi bisa aja 1 menit itu akan datang Besok Rencana These are general plans for the future Rencana kita untuk ke depan Jadi, kalau kita ngomongin intention, keinginan, kita cuma ngomongin tentang suatu kegiatan yang akan kita lakukan Tidak tahu kapan mau dilakukannya, jadi tidak spesifik, tidak secara khusus Oke, kalau intention, kita pakenya going to Berarti yang ini nih, sorry, yang intention yang ini kita pakenya going to Ya, I am going to play some professional games She is going to buy chili Oke, nah kalau yang arrangement, dia ada spesifik waktunya Maunya kapan nih, mau hari minggu, mau hari sabtu, mau minggu depan, mau bulan depan Berarti dia pakenya yang to be, verb ing Ya Contohnya intention apa? Someday I am going to learn how to dance Nanti, kapan-kapan, saya mau belajar menariah Gitu ya Salah kalau kita bilang, someday I will learn how to dance Kenapa nggak boleh pakai will? Karena will itu secara umum Sedangkan ini keinginan Intention itu tentang keinginan Ya, sudah lebih khusus, sudah lebih spesifik Nah, kalau arrangement itu apa? An arrangement is a specific plan that we have for the future Lebih spesifik lagi Dibanding intention We have taken real steps to be sure we achieve this plan Harus benar-benar punya rencana Ya Hari minggu aku mau berenang Nah, itu sudah direncanakan Hari minggu mau berenang Jadi, pakenya I I am swimming on Sunday Oke Jadi, pakenya to be sama bentuk ing Verbnya diganti ke bentuk ing Contohnya disini adalah We have called to reserve a table at the restaurant Or we have bought a plan ticket Contoh, kalau kita mau pesen tempat Itu kan sudah direncanakan secara pasti Ya, jadi ngomongnya gini Mbak, aku mau pesen dong buat hari ini misalnya Ya kan Jadi, mbak I am I am Reserving Atau I am Going To your restaurant Kayak gitu Nah, itu sudah pasti Sudah direncanakan Oke Contohnya I am seeing my doctor tomorrow afternoon Sudah pasti Besok aku mau ketemu sama dokter Salah Kalau kita bilang I will see my doctor tomorrow Salah Kenapa? Karena yang namanya arrangement itu Pakainya to be sama ink Sudah pasti ada waktunya Kalau cuma I will see my doctor Itu dia tidak ada spesifik timenya Oke Next Nah Disini ada contohnya Ini ada schedule-nya Monday jam 16 Itu have a driving lesson Monday jam 17 Ada play golf Segala macam ya Nah Yang nomor 1 He is having a driving lesson on Monday afternoon Kenapa pakenya he is having? Karena sudah pasti waktunya Hari Senin sore Tapi yang nomor 6 He is going to buy a new tennis racket Tidak ada waktunya Cuma buy a new tennis racket aja Tapi kapan? Tidak tahu Makanya pakenya Going to Ingat ya Kalau yang sudah pasti Sudah pakai waktu Sudah direncanakan Pakainya to be sama ink Tapi kalau yang Tidak ada waktunya Masih belum pasti Pakainya going to Oke Sekarang yang nomor 2 Hari Senin jam 17 Eh jam 19 Mau play golf Jadi contohnya adalah He is He is Playing golf Nanti ini misal seganti ya He is playing golf with Sammy Karena sudah pasti Oke Nah Kalau yang belum pasti Practice backhandnya itu Nanti misal seganti lagi He is He is Going to Practice Backhand Oke Contohnya nanti misal seganti ya Ini salah Jadi nanti teman-teman ingatnya aja Kalau yang sudah pasti Pakainya to be sama ink Kalau yang belum pasti Pakainya going to Coba nih Pakainya every night Nomor 2 Pakainya every night Every night Itu berarti sudah pasti ya Sudah direncanakan Jadi pakainya I Am Not Going Out Karena udah pasti Direncanakan Setiap malam Kayaknya aku gak mau keluar deh Gitu ya Oke Next Nah ini juga Kita bikin dari schedule-nya ini Kita bikin yang pakai intention Atau arrangement Contoh He is having a medical check-up on Monday Karena sudah ada waktunya Makanya tadi pakainya to be sama ink Oke Berarti karena disini semua sudah ada waktunya khusus Sudah spesifik Jadi kita pakainya to be sama ink Harislasa jam 6 He is going to hairdresser on Tuesday Boleh juga ditambahin He is going to hairdresser on Tuesday evening Kenapa going? Karena ada go-nya Ya Jadi yang kita lihat adalah kata kerjanya Disini have-nya berubah jadi having Nah disini go berubah jadi going Sekarang kalau Wednesday Give Wednesday pagi dia give interview for daily telegraph Jadi He is giving interview for Gif-nya berubah Ya pakai bentuk ink Ini ada lagi fly Jadi he is flying to Oke ngerti ya Next Nah Disini kita akan belajar Merubah kata kerja Menjadi adjective Dengan menambahkan Ancient E Atau re Atau men Contoh Operate jadi operation Explore jadi exploration Prepare jadi preparation Recover jadi recovery Difficult jadi difficulty Discover jadi discovery Okay Kalau treat Treatment Achieve Achievement Nah Ini tentang writing personal emails Ternyata Kalau kita Write an email Informal Kalau personal itu kan Biasanya dia tidak Informal itu apa Tidak resmi ya Kita bisa pakai yang namanya conjunction Atau kata sambung Pakai later Pakai because Pakai as well Pakai during So To Sama after Later To nanti Because Karena as well Itu seperti Atau Disini contohnya The weather so nice I've got lots of homework as well Saya punya banyak PR Seperti biasa Okay During itu selama So itu bisa diartikan sebagai jadi To itu terlalu Terlalu banyak Okay Atau sangat Boleh After itu sesudah Nah Sekarang Kita akan menyocokkan Match Antara Kata-katanya Dengan artinya Misalnya kalau di email kita tulis Hi Itu sama dengan artinya hello Atau kita cuma bisa menyingkat thanks Itu artinya dengan Sama dengan thank you Ya Lots Itu artinya banyak Atau lots Okay Next teman-teman bisa lanjutin sendiri Nah Disini kita menggunakan WS question Ya Sekarang Kalau misalnya Karena disini sudah ada jawabannya Kalau di bukunya teman-teman itu Belum ada jawabannya Ya Jadi cuma ada Italy Gris Plain Okay Tapi Karena disini Jawabannya Berupa nama Kota Jadi sudah pasti Kita menanyakan Lokasi Kalau lokasi Kita nanyanya Pakainya Where Disini Misalnya tulis-tulis If the answer is about the place You need to You need to answer with Where Kalau jawabannya tentang tempat Berarti Nanyanya Menggunakan Where If the answer is about a person You just fill it with who Kalau jawabannya tentang orang Berarti Berarti Isinya Menggunakan who Atau siapa Oke Contoh nih Nomor 1 Jawabannya Gris Kota kan Nama tempat Berarti kita pakenya Where Where were the first Olympic Games In Greece Nah sekarang Nomor 2 Jawabannya Waktu nih Tahun kan Berarti kita nanyanya Pakainya When When did the world War To End Kapan sih Perang dunia kedua Berakhir Nah Yang nomor 3 Jawabannya Nama nih Roald Amundsen Marek Kaminski Kalau kita Jawabannya nama Berarti kita nanyanya Pakainya Who Oke Good That's all for today Thank you so much Great 7 Stay healthy Stay fit Stay happy And always be grateful Bye bye Wassalamualaikum See you again See you again